Assalamualaikum Bunda Setiap bermasalahan ada ikhanya Islam itu penuh cinta Kita kembali lagi di Assalamualaikum Bunda 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 Tema kita pada pagi hari ini adalah Sabar mudah diucapkan Tapi sulit dilakukan Tadi di segmen sebelumnya Bunda nih udah nanya nih Kalau umpamanya ada sahabatnya yang Temperamen Istrinya suka kena marah Walaupun hal sepele Gimana nih cara nasihatinnya Takut Bundanya kena marah juga Saya kena marah juga lagi Iya Serba salah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah Wa salatu wassalamu ala man la nabiya ba'dah Sayyidina wa habibina Wa syafi'ina wa kurrati a'yunina Wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ilayu milqiyamah Bunda Bunda Saya mau nanya dulu Boleh gak kita marah? Boleh Marah itu naluri manusia Gak mungkin kita gak marah Betul-betul? Betul Tapi marah ada dua macam Yang pertama marah pada tempatnya Yang kedua Sebaliknya Yang di celah itu Marah yang bukan pada tempatnya Atau memang pada tempatnya Tapi melampaui batas Benar tempatnya Di rumahnya sendiri Melampaui batas Itu cangkir Melayang Kalau orang yang marah Pada tempatnya Tapi melampaui batas Siapa tuh temannya? Temannya syaitan Hakikatnya Agama Tidak melarang Tapi yang diminta oleh agama adalah Menahan Menahan bukan berarti Jangan marah Tapi menahan untuk berpikir Wajar gak nih Kita marah Atau cuma sekedar sepele doang Kita bisa marah Ukur lagi tempatnya Udah bener atau bukan Jangan marah di tempat umum Ada kata bijak yang mengatakan Kalaupun engkau marah Silahkan Tapi upayakan Jangan tampak Di air muka Jangan tampak di muka kita Susah Ya susah Karena memang pahalanya syurga Rasul katakan Jangan marah Maka bagimu syurga Ganjarannya syurga Bisa menahan marah Oleh karena Yuk Yang punya sifat pemarah Yang punya sifat marah Ditekankan oleh bagina Nabi Kalau emang lagi berdiri Kamu ngambek Duduk Duduk masih ngambek juga Ngegoler Tidur Rebahan Masih ngambek juga Masih ngambek juga Baca ada tuh Al-Quran Atau ambil air rudu Masih ngambek juga Masukin ke dalam kubur Kali banget Bisa ngamuk apa kaget itu ya Oleh karena hendaknya kita bersabar Untuk menahan amarah Karena kelak pahalanya syurga Amin Amin Bunda Bunda Sabar sangat mudah di ucapan Tapi sulit dilakukan Ada yang baper silahkan Bunda boleh Kayaknya dari Lamongan juga nih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya Ibu Yuni dari Majelis Taklim Jamjami Lamongan Baper bun Iya Bun anak saya di tempat kerja Sering dapat marah dari bosnya Padahal apa yang dikerjakan sudah benar Tapi bosnya selalu marah-marah Apa yang dikerjakan itu tidak ada benarnya Selalu dapat marah Jadi anak saya di tempat kerja itu Merasa tidak nyaman Bagaimana solusinya bun menghadapi bosnya itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ini anaknya bunda udah terlihat sabar Tapi bosnya gak sabaran ya bunda ya Apa harus di marah-marah juga Iya jadi gak sabar deh pengen tahu jawabannya Silahkan bunda Baik udah bahas ya bang ya Bunda Memang ada orang itu yang memiliki karakter gak sabaran Yang mungkin apakah dia cepat emosi Seperti yang tadi sampaikan sama bunda Liza Atau mungkin yang kedua dia pengen Semuanya terkesan cepat gitu Karena kan ini yang marah dari atasan kepada bawahan Apa nih yang menyebabkan atasan ini marah kepada bawahan Mungkin bawahannya pun perlu introspeksi Tapi kalau semua sudah dilakukan secara baik Kalau semuanya sudah dilakukan secara yang sudah semestinya Maka boleh Misalnya karyawan memberikan masukan kepada atasan Ini atasan tuh kadang-kadang ada yang gak sabaran Yaitu pengen semua apa yang diperintahkan Apa yang diinstruksikan Pengen segera tuntas Nah itu termasuk tuh gak sabaran Ya itu diantara karakter Ada karakter orang-orang tuh yang memang gak sabaran Tapi inget Hati-hati dengan sifat tergesa-gesa Hati-hati dengan sifat yang tidak sabaran Karena kata Nabi Yang namanya tergesa-gesa Yang namanya gak sabaran Karena pengen terburu-buru Itu semua termasuk perbuatan dari setan Makanya kalau sekira-kira kita Diri kita nih ngalamin yang namanya Aduh kok pengennya keburu-buru ya Cepatlah istighfar Kenapa dikhawatirkan itu jadi pintu masuknya setan Gitu ya bun ya Itu karena memang hati-hati bang Sifatnya sabaran itu udah pasti setan masuk tuh Pokoknya kalau ada orang yang sabar Pasti susah Kenapa? Karena hadiahnya syurga Banyakin istighfar Supaya luluh tuh setannya hilang semuanya Tapi kalau ganjaran orang-orang yang gak sabaran Di akhirat tuh apa tuh bun? Sering kita baca Hafal bahkan kalau lagi sholat Allah katakan Sungguh merugi orang yang mengerjakan apapun kecuali Orang yang melakukan amal kebaikan Terus juga saling menasehati dan orang yang sabar Jadi orang yang gak sabar ya merugi bang Sementara orang yang sabar Allah berikan ampunan dan pahala yang besar Tuh gak mau dapet pahala Mau banget Namanya ganjaran orang yang gak sabaran Malah sebaliknya tidak mendapatkan apa-apa Bahkan nanti di dunia jadi susah loh bang Kadang-kadang orang yang gak sabaran Cepat marah Mau tergesa-gesa Ntar akhirnya suka ngos-ngosan Suka nyesek Sakit badan Barat tinggi Asma Badan bentol-bentol Abis ini kita balik lagi deh ya Dan mana-mana tetap ya Assalamualaikum Bunda Assalamualaikum Bunda Assalamualaikum Bunda Setiap bermasalah Ada hikmahnya Islam itu penuh